Assalamualaikum Ini malam minggu kita yang keberapanya Malam minggu keberapa mini setelah berapa puluh tahun lagi kita disini Tanggal 8 Agustus tinggal satu hari lagi kita masuk di Tahun Baru Islam Satu Muharram 1440 Pihari Kiria Apa nih yang bagus kita lakukan itu menyambut Satu Muharram Tenang-tenang saja misalnya Tenang-tenang di rumah saja di Sikir Muhasabah Muhasabah itu menghisap-hisap diri sendiri Karena kita selalu dianjurkan untuk menghitung-hitung diri kita sendiri Sebelum kita diperhitungkan di hari kiamat nanti Wihh Kedekasi buangku sakum kebelangku hasabuh Hisaplah dirimu sebelum dihisap Jadi dihitungnya bilang Wih kemarin dosaku Iya di Kira-kira kemari ngamati ini hanya sekian dosaku Sekian Itu harusnya kita hidup tiap hari itu imponen Sekarang ini kan kita Umat Islam mungkin susah berjamaah di masjid jadi dihitungan sekarang saya tidak salah berjamaah di masjid tapi kita harus tingkatkan yang lain mungkin selama BKM kita salah berjamaah di masjid karena sekarang kita tidak salah berjamaah di masjid, kita harus mengimbangi itu, mungkin dengan memperbanyak bacaan Quran di rumah memang di rumah jadi salah saya berjamaah, misalnya dengan istri diajar anak-anak asal dan mengadu itu sama itu, untuk menambah menambah-menambah, kekurangannya karena kita tidak salah berjamaah di mas betul, betul BKM benar Kuliah semua Kuliah itu Kuliah itu kesalahannya kita ini karena biasanya orang yang secara sama seperti ini dianggap selam bertausia padahal padahal tausia itu disampaikan oleh orang yang sudah mau meninggal dunia kita persilahkan untuk menyampaikan tausia tujuh menit Oh iya dik Oh iya dik karena itu agama kita dalam Al-Quran itu disebutkan kalau kita sudah mau meninggal baru wasiat lah itu masih bilang tausia Oh itu maksud Sebelum meninggal berwasiatlah kepada anak-anak untuk senantiasa bersabat bukan berhutbah hmm protokol kita biasa salah Jadi kalau kita cerah begitu namanya khusbah atau dakwah iya 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 itu kan wasiat itu pesan-pesan terakhir Jadi tribuner iya Hadi Panglima Teni Pak Hadi menginjau penerapan penanganan COVID-19 di Sulawesi Selatan jadi kaget gini apa yang membuatnya kan kasus di Sulawesi Selatan ini meningkat sementara tempat-tempat isolasi sunyi sepi pokoknya bertahan sampai tipik nafas penghabisan dirumahnya masih masih tidak ada ukuran yang mau ke tempat isolasi tidak ada yang mau ke rumah sakit setar rata itu kalau kita jalan-jalan ke rumah warga di Sulawesi kemungkinan setiap rumah itu ada orang yang sedang isolasi disitu tidak mau ke tempat isolasi padahal nah sudah ada 3 tempat isolasi di Makassar ada di Asrama Haji Sudiang ada di BPLK Antang kalau mungkin di laut ada isolasi mandir selasi A pun dikaitkan ini 3 pilihan ini semuanya ini masih belum terpenuh semua kamarnya masih kosong melompong sebanyak pangar kursi dengan biaya yang begitu besar seperti di pusat isolasi terpadu di Asrama Haji Sudiang itu dia bisa menampung seribu lebih banyak Nanti sering orang bisa ditampung tapi yang berada disana baru sekitar 100 orang kain unsin itu disiapkan bisa menampung sampai 500 tapi baru di 80 dan sampai 100 orang yang naik kapan eh 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 agak ingin Pak Jendral ini kok bisa ya dia mungkin dia sementara dalam perjalanan ke Asrama Haji tadi beliau dibawa ke Asrama Haji Sudiang oleh Pak Gubernur Pak Jendral ini sudah membayangkan ini akan melihat banyak orang orang berdesak-desaknya di tempat karena memilih kasus selesai sampai 1200 kasus perhambung Pak Kasar sudah sampai 500-an sekarang sampai 700 perhambung tapi betapa kakinya Pak Pak Panglima TNI dan Kapol setelah sampai selama hari sudah hanya kita 100 orang yang tinggal di situ luasnya mau amir tuh iya jadi hanya seperti sedang ada acara membahas himpunan mahasiswa jadi Pak Dhani mengatakan baiklah Pak Jendral iya kami sudah siapkan Satgas Detektor untuk turun ke RTRW mencari orang-orang OTG iya tahu jadi dalam waktu dekat ini Makassar wali kota Makassar akan membentuk 988 posko di 15 kejamatan berapa banyak lebih banyak posko-nya daripada orang OTG orang isolasi iya iya tak satu mahasiswa nanti nak dapat ini per posko sudah harga seribu orang bayangkan kalau 988 posko iya tak satu mahasiswa tak satu mahasiswa tak satu mahasiswa ke lebih yang senang tanya tak satu-sanya jadi itu posko Satgas Detektor nanti 15 kejamatan kira-kira berapa minasidos itu dibutuhkan tiap hari satu orang satu posko 988 nasidos sekali tiga per hari tidak mungkin satu orang disitu tidak mungkin satu posko paling sedikit 12 orang per posko dan 12 banyak minasidos kira-kira kira-kira seperti itu dan sebenarnya kalau tim ini terbentuk 988 posko misalnya kali 10 lah berarti berapa itu? 9000 9000 hampir 10.000 iya kalau mereka ini nanti juga dijadikan tim vaksinasi tim vaksinasi yang vaksinasi atau mereka ini dipaksin juga nanti kalau belum dipaksin berarti setiap hari satu orang mana vaksin itu berapa orang bisa dipaksin di Makassar iya di Makassar termasuk daerah yang paling tinggi vaksinasi di Sulawesi Selatan sudah sekitar 30% dilaporkan tadi oleh beberapa pihak di sejumlah media sosial jadi tribuners itulah situasi kita saat ini bekerja di Makassar di Sulawesi Selatan ada juga tulisannya prop marsukidya iya 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 dipenang Sulawesi Selatan boleh mempertanyakan data-data pertemuan ekonomi nasional pertemuan ekonomi provinsi yang disampaikan kemarin naik sekali pertemuan ekonomi tapi dilihat di masyarakat tidak ada jawatan apa bisa kita juga bagian gitu ini ada juga wawancara ekslusif dengan Amiruddin siapa itu? Bapaknya Apriani Rahayu Ustaz ternyata Ustaz Haji Amir iya amiruddin seorang selesai selatan merantung Kekonawe disana menikah dengan seorang gadis dan lahir Apriani Rahayu jadi Apriani Rahayu dari kecil diajar main tangki sama mamaknya jadi bukan Amiruddin yang cintar main main tangki Apriani Rahayu juga main takro iya aku juga main sepak ini diarahkan main tangki hilang ini mudah-mudahan kodongan anakku ini ini kan perangur saya sudah jadi PNS di Spora Konawe mudah-mudahan mudah-mudahan anakku ini bisa jadi pelatih nanti kalau sudah tidak bisa saya main kita pembangun olahraga itu paling tinggi 35 tahun maksimal sekali sekarang sekarang sekitar 24 tahun 23 tahun umurnya sepuluh tahun lagi mungkin tidak bisa saya main terharap setelah itu bisa menjadi pelatih supaya dia tetap bisa berbakti kepada bangsa dan negara iya tahu lah di dalam di dalam polisi tahu kita bikin tempat pasal mana di dalam selesai kita bisa mengapa terus ada pengetahuan iya tentang kursinya ini Kewin Sungsel ini sudah lama yang dibicarakan padahal perserani yaitu nanti di tahun 2004 tapi ini saat ini sudah banyak figur yang berencuran di seluruh selatan ini figur yang menjadi ancaman ini adalah itu lupa tiba periode ini kan gua bone pare pare wali kota pare pare sopeng ini juga tau lutar juga ini lutar juga itu potensi semua itu betul terus di luar dari ada ada helit bulgar lutar 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 ada lutar 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 in tapi betul banyak berbiasa terkait dengan perusahaan ini juga sudah untuk relawan Makassar ini dipimpin bersama Pak Arun, mantan ketua Kultar Makassar, dan juga mantan ketua Kultar Makassar Terus bertelan ini juga bermulis bertelan Ini inisiatur penduduk Taos Jakarta Pak Kirsa Rajani mengingatkan pemerintah provinsi di luar dari puluh jauh itu untuk patuh prokes Iya, patuh saya, kayak dulu Karena ini ada ini, ada, apa, belum jalan kena Ya, di luar dari puluh jauh Padahal kan testingnya yang masif itu di jauh bali Betul Agak beda dengan di luar, yang maksudnya persenya itu Tapi kasusnya itu mulainya daripada jauh bali Eh, saya bilang, kata-kata maaf ya Iya, di luar ini makassar Iya, tapi harus selalu bersetia berdoa gitu Iya, biar berdoa kita kalau tidak di anotong yang luar Iya, jaga imun juga Iya Dengan minum Dengan minum Begitu menter Dah Kakak Pak Harisan Iya Apa kita tangani sekarang, halaman apa? Ya, saya kalau hari Sabtu PSN PSN Makassar PSN sama Makassar Iya, iya, iya PSN Ini kan sisa berapa hari Sekarang tanggal 7 ya Iya 12 hari 12 hari lagi 2 minggu lagi lah 2 minggu lagi 31 Insya Allah Iya Kalau jadi itu iya Insya Allah Ya, dimulai lagi 31 21 Saat ini tim-tim sudah mulai persiapan Persiapan memimpulkan Pemain-pemainnya Termasuk PSN Iya PSN sudah 3 hari terakhir ini Setelah libur Mengelar latihan lagi Dan Tapi belum lengkap pemain latihan Lalu Tadi 23 pemain yang hadir Dari 30 squad sementara PSN Artinya masih ada 7 pemain yang belum hadir Betul Termasuk si pemain bersaudara kita Hmm Yaakob dan Diance Saiguri Lalu muladir Hmm Terus juga Rashid Bakri yang baru saja berduka Iya, betul Mereka memindahkan juga sama ada beberapa pemain Sama pemuladir Cuma ini Dianak sebutkan Posisinya Posisinya Dimana posisi pemain apa saja Cuma dia minta 4 Dan dia minta Coba tanya manajemen Ketanya Iya, 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 iya Dianya dia butuh 4 pemain-pemain Kita tunggu sama manajemen Apakah Akan mendatangkan permintaan Coach Milo ini Hmm Dan kalau kita Dianci memang butuh Khususnya Satu pemain asing lah kira-kira Hmm Kan kemarin sudah ada itu Yang mantan pemain PSN Iya Di Serim itu Kita tunggu saja lah Perkembangan terbarunya PSN Dan dulu kita dukung Semoga Persiapan Ini mepet sekali Persiapan Sisa 2 minggu Biasanya tim itu 3 bulan Persiapan Meskipun sebenarnya sudah Sebelumnya Tapi ini sangat mepet Maksimal Karena semua tim juga Pasti mepet Persiapan Ganti sama PSN Ternyata Termasuk tadi The Max Man Donorda Luar biasa Kita buat tetap Persiasi The Max Man Iya dong Pas pandemi ini membantu PMI Memenuhi stok darah Jadi Yang Yang Cuma The Max Man Pokoknya semua ya The Max Man ini Cuma Menjadi contoh Itu untuk Dero darah Biasa Magismen Ewa ko Ewa ko Itu untuk PSN Kalau Halaman kota Halaman kota Halaman kota Hari ini Yang menarik tadi Kunjungan Nah Halaman satu Sudah diambil Dalam itu Kita ada berita Apa ya Masih seputar pandemi juga Ini tadi Pak PLT Gubernur Dia minta kepada Ulama Ulama Tadi kan Emu ini selesel Musdah Untuk pemilihan kota baru Pak THDRT minta ulama Ini Kasih cerama-cerama Katanya Di pelosong-pelosong Supaya masyarakat itu Paham Soal pandemi Jadi Katanya Di kampung-kampung itu Banyak masyarakat yang Takut Pergi vaksin Takut Takut Periksa diri Karena siapa tuh Katanya kalau sakit Di rumah sakit Meninggal Kemudian dimakamkan Dimukus plastik Katanya tidak Banyak-banyak orang Kampung Yang di kampung Ya Informasinya masih minim Makanya Pak PLT Gubernur ini Minta da'i-da'i Pencerama-pencerama Besusnya Yang di kampung-kampung ini Memberi siraman rohani Ke masyarakat Jelaskan bahwa Kalau dikubur orang Secara Protokol kesehatan Itu tetap Disolahkan Tetap Dimandikan Sesuai seri hati islami Yang bagi orang Beragama islam Jadi Pak PLT minta itu Ke ulama Supaya Masyarakat juga Tidak terlalu takut Khususnya vaksin juga Jelaskan bahwa vaksin itu Halal MDI sudah mengularkan Apa Fatma Jadi Itu dia Pak Gubernur minta MDI Untuk kota Kemudian Berita-berita lainnya Di kota Hal yang banyak Itu Tutar komunitas-komunitas Yang bersepeda Dan sebagainya Sekian dan terimakasih Apa jadi Apa yang terjadi Ya Yang terjadi Terjadilah Terjadilah Hal yang lama menyambung nyawa Hehehe Kenapa menyanyi Iya Harus tahu Dihibur diri Tidak ada suara-suara menyanyi Karena suara-suara menyanyi Karena ini Youtube Masih Hehehe Boleh terbuka? Terbuka Dimana? Ini Ini besar Berarti kita anda lihat ini Iya Iya Besar nama kamu Terbuka Besar nama kamu Nanti kita lihat Kecamata tak kalau begitu Mana? Ini lagi tribunus juga Tribunus juga bilang Ini Super Bowl Edisi Sabtu 8 Agustus Sumki dulu deh Agusnya Sabtu edisi 8 Agustus 2021 Bisa hanya kita ada lihat ini Kaucak Ini Mau ikut diraskan lagi Becerah Sumki lagi deh Eh deh Iya Itu Ada betul Ini Ini Kentar aja deh Ini Ini halaman Gila Ini Bagusnya kalau ini Duh Marcello Yang mau lanjutkan Baru Lionel Messi Tidak ada Kami Jadi Ceritanya ini kan Barcelona pramusim kan Selalu tuh Liga Inggris itu dibuka dengan Community Shield Kalau Barcelona Di Spanyol Dia pas bikin turnamen Juan Gamper Namanya Diundanglah Jopentus Untuk teman Melawan bertanding Tidak ada Messi Eh Kodome Kecewa itu Padahal Ronaldo Moskali duel lagi Sama Messi Iya Enak Itulah tribuners Review Untuk halaman Besok Selengkapnya itu Tertanya Review Pertandingan Johan Gamper Antara Barcelona Melanjupin Padahal Ronaldo Ini sudah Moskali datang Ke Barcelona Mau ketua Messi Mau lawan jadi Lawan Makanya dikasih judul Gagalnya duel Messi Ronaldo Tidak ada Pak Tidak ada Tidak Pak Ini juga Pemain bintang Terpaksa Si Memphis Depay Yang mau dijadikan Anak Apa Tuh Ini Kayaknya kalangan Di Barcelona Pemain Ini Semakan kue Hihihi Enak Hw Itu Nah ini Akhirnya di sini Ke tribuners Baca Ulasan selengkapnya Kenapa ini Lionel Messi Di Barcelona Dan akhirnya PSG PSG Raja Terungkap 679 Milyar per tahun Banyak yang tau Bayangkan putri Kalau gaji segitu Pertahun Ini belum tidak diiklan-iklan Endorse-endorse nya ini Apa mana Kaki yang tau adik Terus Alaman Super Bowl nya Kenapa Kenapa Iya Berarti ada trauma Ini Sudah ditau Ya ini ulasan Terkait Efek domino dari kepindahan mesin Pasti ini Pasti ada kesangkut-paut nya semua Berkaitan semua Kebakuan atau sama kalau orang main domino Ini makanya efek domino Jadi Kalau turun angka lima Berarti mesin yang lima berapa mekor nya lima Hei Susah tadi Makanya ini Aguero Pergi ke Barcelona Orang berkembang Orang berkembang Sergio Aguero pergi ke Barcelona Karena ada Messi Sekarang malah Messi pergi Hei 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 Tinggal di sana Pelatihnya pergi ke Real Madrid Pergi ke Real Madrid lagi Baru dia sudah tinggalkan Real Madrid Hei 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 Yuuu Bagi Ini sepak bola Dibilang Hamis Rodriguez Yes Hamis Rodriguez Ini nih Efek-efek Nah Terus Gara-gara pemain nya akan terpengaruh Hingkang Messi Dari Barca ini siap Gitu lah ini sebenernya kawajan Paul Pogba Paul Pogba Ini nih Paul Pogba Dari MU Boleh jadi akan Gampang lagi Manchester City Kylian Mbappe Pemain nya PSG sekarang Boleh jadi Makan pindah ke Real Madrid Iya Sama seru Iya Terus Harry Kane Ini boleh jadi Karena Pogba Pindah Boleh jadi di Pergi Yang gantikan lagi Mbak Gu Tukar-tukar Mbak Natawadi Mbak Natawadi Begitulah Terus Di Acara kita lagi Yang selanjutnya Besok apa ini Acara kita besok kan Ada lahat besok tuh Oh iya Apalagi Saya kira hari Senin Biar kita libur Biar kita libur Nusratong kerja Berperi kemanusiaan Kita itu Iya Sio Ya makin biasa Sampai libur Kita ingat juga kakak Iya Udah 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 Makasih Makasih Baik Ya 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 Sub indo by broth3rmax